Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, berikut kita mencoba mengolah data perancangan percobaan partorial ini dengan software SPSS. Karena dengan program ini maka pekerjaan akan lebih cepat dan lebih akurat. Nah, kita akan mencobanya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka software SPSS. Oke, baik. Kita coba buka data yang baru. Seperti ini. Kita buka variable view. Nah, kita lihat lagi datanya. Ya, ini kita splitkan layarnya. Kita juga buka root sini. Cil. Agar terlihat ya semua. Nah, disini tampak bahwasannya ada dua perlakuan yaitu A dan B. Ada perlakuan A. Ada perlakuan B. Kemudian ada ulangan. Dan ada parameternya. Parameternya disini misalnya adalah panjang tunas. Nah, kita ketik disini panjang tunas. Ya. Panjang tunas. Kemudian, kita atur ya. Sini tidak pakai disimal. Ini juga tidak pakai disimal. Ini juga tidak pakai disimal. Ini kita biarkan dua disimal. Nah, labelnya kita buat bahwasannya perlakuan A itu adalah hormon IAA. Nah, yang B itu adalah modaun grenzin. Ya. Nah, seperti itu. Nah, value adalah menunjukkan taraf dari A. Taraf dari A itu ada tiga. A0, A1, A2. Berarti, dari sini satu sebagai A0. Ya. A2 sebagai A1. Dan tiga sebagai A2. Ya. Lalu OK. Begitu pula untuk yang B. Ya. Bagi grenzin. Nah. Satu sebagai B0. Dua sebagai B1. Dan tiga sebagai B2. Lalu OK kan. Nah, begitu pula untuk ulangan. Ya. Satu untuk ulangan satu. Dua untuk ulangan dua. Dan tiga untuk ulangan tiga. Nah. Oke. Sudah cukup. Nah. Lalu kita atur di sini. Ya. Scale. Ya. Ya. Seperti itu. Ya. Nah. Jadi. Ini ya. Yang datanya tadi ya. Nah. Ada. Faktorial. Ya. Dua kali dua. Dimana taraf. Faktor satu ada tiga. Faktor dua juga ada tiga. Dan ulangannya tiga. Nah. Sekarang. Kita akan mengisi datanya. Di sini. Ya. Nah. Bagaimana cara kita mengisi datanya? Ya. Ini sebenarnya sama kita melihat di sini. Ini A0 semua. A0, B0, ulangan satu, ulangan dua, ulangan tiga. Maka kira-kira kita buat begini. Ya. A0 itu diwakili satu. Kan. B0 itu diwakili oleh satu. Ulangan satu diwakili oleh satu. Kok begitu? Nah. Nilainya ini. Nilainya adalah. 33,55. Nah. 33,55. Berikutnya adalah. Ini. A0 juga. Ini masih juga. B0. Dia ulangan kedua. Ya kan? Dia ulangan kedua. Maka nilainya adalah. 37,67. Berikutnya adalah. Masih A0. B0. Ulangan tiga. Nilainya adalah. 35,67. Nah. Berikutnya juga masih A0. Ya. Lalu di sini ada B1 sekarang. Jadi. Kodenya 2. Ulangan satu. Nilainya adalah. 38,12. Masih A0. B-nya 1. Ulangan yang kedua. Nilainya adalah. 37,35. Masih A0. B1. B1. Ulangan ketiga. Nilainya adalah 36,05. Ini adalah. Masih A0. Kemudian di sini ada. B2. Kodenya adalah 3. Ulangan satu. Nilainya adalah 40,57. A0. Ya. B2. Ulangan ke-2. Nilainya adalah 40,30. A0. B2. Ulangan ketiga. Nilainya adalah 40,25. Dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga kita akan mendapatkan. Isian data itu nanti. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Jadi dia ada. 27 data. Dari mana 27 itu? 3 faktor A. 3 taraf faktor B. 3 kali 3, 9. Dikali 3 ulangan. Jadi dia 27 data. Nah. Kita sudah memasukkan data ini. Nah. Sekali lagi. Katakan bahwasannya. Kalau kita meng-entry data. Ada baiknya kita. Memerisah 1 kali atau 2 kali. Dengan tujuan agar data yang kita entrykan itu. Tidak salah. Baik. Nah sekarang. Kita. Ya. Sudah. Meng-entrykan data. Kita sudah meng-entrykan data. Nah. Baik. Nah. Yang kita lakukan sekarang adalah mengolah data tersebut. Ya. Mengolah data tersebut. Bagaimana caranya? Kita ambil analyze. Ya. Analyze. Kemudian. Kita ambil general linear model. Lalu kita ambil univariate. Oke. Jelas itu. Nah. Kita klik ini. Oke. Kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah. Nah. Di sini. Kita lihat. Untuk. Peubah. Kita letakkan pada dependent variable. Untuk peubah pada dependent variable. Untuk faktor A dan faktor B. Kita letakkan pada fixed factor. Ulangan kita tinggalkan saja. Situ. Ya. Selesai. Lalu kita klik model. Nah. Kita klik model. Kita pilih custom. Ya. Custom. Lalu faktor A. Faktor B. Dan interaksinya. Ya. Itu. Faktor A. Faktor B. Dan interaksi. Baik. Kita ulangi lagi. Kalau kurang jelas ya. Baik. Nah. Ini faktor A. Kita pindahkan ke model. Faktor B. Sendiri-sendiri. Kita pindahkan ke model. Lalu A dan B serentak. Nah. Itu interaksinya. Sini di tipe kita pilih interaksi ya. Tuh. Setelah itu kita pilih continue. Lalu kita pilih post hoc. Post hoc ya untuk uji lanjut. Post hoc ini adalah A dan B. Kita pilih dan-kan saja. Oke. Lalu kita pilih continue. Dan oke. Kita sudah mendapatkan outputnya. Ini dia. Ini ada faktor pertama IAA itu ada tiga taraf. Faktor grandzit atau faktor B itu ada tiga taraf. Nah. Ini kita copy. Ambil. 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 Ambil semua. Copy. Kita copy. A. Itu. Kita pilihkan ke sini. Nah. Kita pilihkan ke sini. Ini adalah output datanya tadi. Seperti itu. Dari test of between subject effect. Lihat yang dikasih kotak merah. Garis merah ini. Ya. Karena kita pakai error kan. Itu ini faktor A. Faktor B. Interaksi. Error dan total. Total kita pakai corrected total. Ini adalah jumlah kuadrat. Inilah derajat bebas. Inilah kuadrat tengah. Ini adalah F itu. Ini adalah signifikansi. Nah. Seperti yang sudah kita pelajari bahwasannya. Apabila signifikansi itu di bawah 0,05. Maka dia dikatakan berbeda nyata. Apabila dia di atas 0,05. Maka dia dikatakan berbeda tidak nyata. Jadi di sini kita dapatkan bahwasannya. Faktor A itu signifikan. Mempengaruhi panjang tunas. Ya. Artinya. Pengatur tumbuh IAA. Mempengaruhi panjang tunas secara signifikan. Pukul daun. Juga secara nyata. Mempengaruhi panjang tunas. Namun interaksi dari IAA dan grenzit ini tidak signifikan. Nah. Tidak signifikan. Karena signifikansinya di atas 0,05. Nah. Seperti yang sudah pernah kita katakan di awal. Di rekaman pertama. Bahwasannya apabila interaksi itu tidak nyata. maka yang akan diuji itu adalah faktor tunggalnya. Secara sendiri-sendiri. Nah. Inilah dia. Terlihat. Bahwasannya faktor IAA itu tertinggi itu adalah A2 diikuti A1 dan A0. Dengan notasi A0 itu A dan A1, A2, B, B. Ya. Begitu ya. A0 ini A A1 dengan A2, B, B. Dan A2 memberikan nilai tertinggi namun berbeda tindak nyata dengan A1. Nah. Begitu. Begitu pula untuk yang B, yang grenzit. Ini ternyata B2 ini menunjukkan pengaruh tertinggi terhadap panjang tunas. Dan berbeda nyata dengan yang lainnya. Lihat. Dia sendiri mendapat notasi B. Sedangkan B0 dan B1 dia mendapat notasi yang sama. Itu A dan A. Artinya di sini B0 dan B1 tidak berbeda tidak nyata. Sedangkan B2 berbeda nyata dengan yang lainnya. Nah. Itu yang kita dapatkan pengolahan data dengan SPSS. Mengenai analisisnya sama. Ya. Sama. Sama mengenai analisisnya. Jadi SPSS ini hanya membantu kita mempercepat proses perhitungan dan lebih mengakuratkan hasil hitungan. Nah. Kelas. Semoga apa yang kita bahas ini, apa yang kita bicarakan ini akan menambah hasanah dalam pengolahan data rancangan faktorial dalam RAL. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.